5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran matematika Yang ada di tema 2 kelas 2 Di tema 2 ini kita belajar tentang bermain di lingkunganku Sub tema 2 bermain di lingkungan sekolah Nah kita akan belajar khususnya untuk perkalian Adik-adik Kak Citra sudah buat video tentang perkalian Untuk sub tema 1 Jadi kalian bisa lihat dahulu video yang Kak Citra buat Baru kalian bisa lanjutkan ke video yang ini Mari kita belajar bersama-sama Beni memetik 7 buah jambu Udin memetik 7 juga buah jambu Lani juga memetik 7 buah jambu Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah adik-adik disini berarti kita bisa tuliskan 7 ditambah 7 ditambah 7 Karena jambunya Beni yang Beni petik ada 7 Lalu yang Udin petik ada 7 Dan yang Lani petik juga ada 7 Ingat adik-adik Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian Jadi kalau 7 ditambah 7 ditambah 7 Itu bentuk perkaliannya bagaimana ya? 7-nya disini ada 3 Berarti kita buat perkaliannya adalah 3 dikali 7 Lalu kita jumlahkan adik-adik Ada berapa ya 3 dikali 7? Ya dari penjumlahannya ini kita jumlahkan 7 ditambah 7 14 14 ditambah 7 21 Jadi jumlah jambu yang ada di dalam keranjang ada 21 Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian Perhatikan contoh berikut ini Disini ada penjumlahan berulang 4 ditambah 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Maka kita bentuk dalam perkalian 4-nya ada berapa ya adik-adik? Kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berarti nanti perkaliannya 6 dikali Angka yang muncul disini Ya 6 dikali 4 Lalu hasilnya bagaimana? Kita jumlahkan adik-adik 4 ditambah 4 8 Lalu 8 ditambah 4 12 12 ditambah 4 16 16 ditambah 4 20 Dan 20 ditambah 4 24 Jadi hasil dari 6 dikali 4 adalah 24 Berikutnya 6 ditambah 6 ditambah 6 Nah bagaimana ya bentuk perkaliannya? 6-nya ada berapa adik-adik? Ada 3 Berarti bentuk perkaliannya 3 dikali 6 Lalu kita jumlahkan untuk mengetahui hasilnya 6 ditambah 6 12 12 ditambah 6 18 Maka hasilnya adalah 18 Soal selanjutnya Wah disini ada angka 1 ya Penjumlahan angka 1 banyak sekali 1 ditambah 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 1 Maka bentuk perkaliannya bagaimana adik-adik? Kita hitung ya satunya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 Berarti bentuk perkaliannya 8 dikali 1 Nah untuk mengetahui hasilnya kita bisa tuliskan Disini 1 tambah 1 2 2 tambah 1 3 3 tambah 1 4 4 tambah 1 5 5 tambah 1 6 6 tambah 1 7 7 tambah 1 8 Jadi hasilnya ada 8 Nah kalau kalian lihat di video Kak Citra sebelumnya Kita sudah belajar tentang uniknya perkalian 1 Jadi angka berapapun jika dikalikan 1 Hasilnya adalah angka itu sendiri Seperti ini contohnya 8 dikali 1 Hasilnya adalah 8 Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil Masing-masing kotak berisi 9 pensil Jumlah pensil dayu seluruhnya adalah Nah kita akan hitung adik-adik Berarti bentuk perkaliannya bagaimana? Ada 2 buah kotak pensil Masing-masing kotak ada 9 pensil Berarti bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 9 Nah kita bisa cari dengan penjumlahan berulang 9 ditambah 9 Karena disini 9nya ada 2 Berapa 9 ditambah 9? Ya 9 ditambah 9 adalah 18 Maka hasil dari 2 dikali 9 adalah 18 Jadi jumlah pensil dayu seluruhnya ada 18 Benny membeli permen beraneka rasa Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples Setiap toples berisi 7 permen Jumlah permen yang dibeli Benny seluruhnya adalah Nah kita buat nih bentuk perkaliannya Berapa ya bentuk perkaliannya adik-adik? Ya bentuk perkaliannya 7 x 7 Kita ubah nih adik-adik dalam bentuk penjumlahan berulang Berarti kita tulis angka 7nya sebanyak 7 kali Nah baru kita jumlahkan 7 ditambah 7 14 14 ditambah 7 21 21 ditambah 7 28 28 ditambah 7 35 35 ditambah 7 42 42 ditambah 7 49 Jadi hasilnya adalah 49 Jadi hasilnya adalah 49 Jumlah permen yang dibeli Benny seluruhnya adalah 49 Benny, Udin, dan Edu diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei Masing-masing mereka meniup 4 balon Jumlah balon yang sudah ditiup adalah Nah disini perkaliannya bagaimana Kak Citra? Angkanya cuma 1 Ayo adik-adik perhatikan ya Disini ada Benny, Udin, dan Edu yang meniup balon Berarti ada berapa orang? Ya ada 3 orang Dan masing-masing itu meniup 4 balon Jadi Benny meniup 4 balon Udin meniup 4 balon Edu juga meniup 4 balon Maka kita bisa tuliskan 3 dikali 4 Bentuk penjumlahannya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 Yuk kita jumlahkan 4 ditambah 4 8 8 ditambah 4 12 Berarti hasilnya 3 dikali 4 sama dengan 12 Jumlah balon yang sudah ditiup adalah 12 Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah Nah kita hitung adik-adik Bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 8 Lalu kita ubah dalam bentuk penjumlahannya Bagaimana bentuk penjumlahannya? Ya 8 ditambah 8 ditambah 8 Yuk kita jumlahkan 8 ditambah 8 16 Lalu 16 ditambah 8 24 Jadi hasilnya adalah 24 Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah 24 Perkalian bilangan dengan angka 2 Nah pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang Bagaimana perkalian dengan angka 0 dan 1 Nah sekarang kita belajar perkalian bilangan dengan angka 2 Nah disini ada 2 kelompok jambu Jambu yang kelompok pertama isinya 3 Dan jambu di kelompok yang kedua isinya juga 3 Nah disini kita bisa tuliskan 2 dikali 3 Berapa 2 kali 3? Berarti 3 ditambah 3 Sama dengan 6 adik-adik Jadi 2 dikali 3 itu sama dengan 6 Sekarang berikutnya Ada 2 kelompok jambu juga Masing-masing kelompok jambu berisi 4 jambu Maka bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 4 Nah untuk mencari hasilnya Kita buat penjumlahan berulang 4 ditambah 4 Berapa ya 4 ditambah 4? Iya 8 Jadi 2 dikali 4 pun hasilnya 8 Jadi perkalian dengan angka 2 itu sama artinya Dengan menjumlah bilangan itu sendiri Jadi kalau 2 dikali 4 berarti ini 4nya ditambah 4 2 dikali 3 berarti 3nya ditambah 3 2 dikali 7 berarti 7 ditambah 7 Itulah perkalian bilangan dengan angka 2 Di sini Kak Citra punya contoh 2 dikali 2 Berarti bentuk penjumlahan berulangnya adalah Ya 2 ditambah 2 Sama dengan 4 Perkalian berikutnya adik-adik 2 dikali 7 Maka bentuk penjumlahan berulangnya Ya jumlahkan saja 7 dengan angka 7 Berapa hasilnya? 14 Berikutnya 2 dikali 4 Berarti 4 ditambah 4 Berapa 4 ditambah 4? Ya 8 Soal berikutnya 2 dikali 9 Berarti penjumlahan berulangnya 9 ditambah 9 Sama dengan 18 Soal berikutnya 2 dikali 8 adik-adik Bagaimana ya penjumlahan berulangnya? Iya 8 ditambah 8 Sama dengan 16 Itu tadi perkalian bilangan dengan angka 2 Nah adik-adik sudah selesai nih pembahasan kita Tentang materi matematika perkalian yang ada di tema 2 Subtema 2 Semoga apa yang Kak Citra sampaikan ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya